Intro Buka sekedar di atas panggung mewah, apalagi di bawah lampu sorot yang kemilau. Sebab mereka adalah sinen jelenan. Yups, menari puluhan kilometer demi mendapatkan uang. OMG, gimana ya rasanya? Cus, kita cek faktanya. Cerita mereka berawal dari sini nih. Bersolek alias dandan jadi sebuah keharusan para pesinden. Tampil cantik agar menarik perhatian. Gak kaleng-kaleng, meski jadi sinden jalanan, para seniman ini total banget dalam merias diri. Saking pentingnya dan-dan sampai butuh waktu 2 jam loh untuk menyelesaikan semua makeup yang sempurna. Peralatan makeup sampai sanggul, mereka beli dari hasil menjadi sinden keliling. Lumayan loh, makeupnya aja 350 ribu. Mereka juga punya koleksi kebaya segala loh, OMG totalitas banget. Kalau lagi dapet uangnya banyak ya seneng. Oh iya dong. Kalau dapet uang banyak, kalau semua juga seneng. Masya juga seneng kalau itu. Kalau dapet uangnya. Tapi kan gak nentu kalau ketemu-ketemu sama artis apa? Karena sinden tuh suka nyanyi juga. Gak nyanyi sih. Gak nyanyi. Cuman itu aja joget-joget gitu. Tadi sanggul belum kasih tau tuh berapa duit. Kalau sanggul ada yang harganya 50, ada yang harganya 100 gitu. Yang ini juga gak boleh ketinggalan. Sanggul atau biasa disebut dengan konde harus melekat di kepala para sinden. Ini bayangin ya, buat nyanggul aja ini sampe dibantuin sama tiga orang. Dan ternyata ini belum baris ditempel aja udah kerasa berat ya. Palanya asalkan pengen tunduh, pengen tidur. Rat banget. Memang perjuangan banget deh jadi sinden. Semua harus serba bisa. Semua harus serba satsut-satsut. Rela sakit demi cantik. Nah sekarang Tasha udah rapi nih sama temen-temen yang lain. Ternyata terlihat banget ya. Udah make up-nya lama. Nyanggul kondenya luar biasa. Udah lama berat juga. Harus matchingin juga antara baju, bunga-bunga di konde, selendang, sama sampe kerok-kerok segala. Tapi ini sekarang kan kita udah siap nih. Iya. Mesti bawa apa nih? Ini. Kita beraksi. Kita mau nyanyi itu yang diutamakan ini. Ini harus bawa. Sepeker. Tasha aja bantu bawa ya. Ah siap. Slempang aja gini. Awas nyangkut di konde. OMG ternyata riwah pake bingit sih ya. Takut nyangkut di konde. Udah-udah siap? Siap. Berang cus. Dengan modal kebaya lengkap plus sebuah pengarah suara alias speaker portable, para sin dan jalanan ini mulai menunjukkan kemulihannya. Berkeliling DB punya penghasilan. Wadidaw. Jalan yang gak dangung-danggung. Sampai puluhan kilometer loh. Kawasan selatan Jakarta hingga daerah penyangga ibu kota seperti Depok dan Bogor jadi tempat mereka mengais rupiah. Yup, memang gak seperti yang kita bayangkan. Para sin dan jalanan ini tidak benar-benar melantunkan lagu atau bernyanyi. Mereka hanya bergoyang, melenggak-lenggok, mengikuti alunan lagu tradisional Jawa yang keluar dari pengarah suara. OMG, ternyata kayak gini rasanya nyinden di tengah siang bolong lagi panas-panasnya. Terus ini adalah pengalaman pertama. Tasha jujur secara pribadi ada berdiri di tengah jalan. Yang Tasha takutin adalah sakuti ketabrak. Memanfaatkan kemacetan ibu kota, para sin dan jalanan menari memang hibur pengguna jalan. Ya, meski gak semua pengguna jalan peduli dan mau memberikan sedikit uangnya ya. FYI nih, salah satu pesinden ternyata sudah 10 tahun jadi sind dan jalanan. OMG, lama juga ya. Pindah lokasi Pada sin 5 jalanan ini memang kira berpindah tempat kalau lokasi sebelumnya gak bisa mengumpulkan uang yang banyak. Bayangin, para pesinden ini harus jalan kaki loh untuk lokasi kedua. Jauhnya? Beuh, jangan ditanya deh. Pakai kebaya di keundangan aja pegel kan? Apalagi harus jalan berkilau-kilometer. Dimana ada titik kemacetan, disana lah mereka akan mangkal. Ups, ini dan maksudnya? Gak cuma harus rame. Para sin dan jalanan ini juga terkadang harus memastikan lokasinya bebas dari petugas atau PP. Habis gimana? Terkadang Ros dan teman-temannya ini harus main kucing-kucingan biar gak ketangkep. Oh, ngerinya? Sayangnya, seni manjalanan seperti ini terkadang kerap dipandang sebelum mata oleh masyarakat. Padahal dalam sejarah, kegiatan seni budaya di masa lalu tuh sering banget dipentaskan dengan cara berkeliling dari satu daerah ke daerah lain lho. Tapi, demi bisa hidup, tarian atau seni sekarang udah sering dipakai untuk mencari rupiah. OMG kebayang ya, walaupun sekarang hujannya udah turun makin keras, tapi semuanya masih semangat cari uang. Panas, hujan, semua dihantam demi cari rejeki halal. Panas sih masih bisa ditahan ya, tapi kalau hujan mereka gak bisa stay, apalagi selai. Bisa masak koyup, speaker mati, ya rugi berkali-kali lipat dong. Mending ngitungin uang dulu kali ya. Nah terus ini, jadi nanti hasilnya dibaget tiga. Iya, dibaget tiga. Jadi, tunggu dulu coba dikasih. Ini berapa hari nih, setoran hari ini? Tuh, tahu ini tiga. Empat, lima, enam, tujuh, delapan. Elapan puluh. Iya. Gampang puluh ribu harus dibagi tiga orang. Iya. Jadi satu orangnya gak nyambat tiga puluh. Tiga puluh ribu. Hari ini mereka cuma dapet delapan puluh ribu rupiah. Penghasilannya tuh harus dibagi tiga. Ini belum termasuk disisikan untuk beli perlengkapan makeup ya. Hmm, semoga cukup ya untuk hidup sehari-hari.